Oke, neri gue mau ngejelasin soal komenan-komenan yang lagi banyak ya sekarang orang pada post-postin Pada ngomong, sini men, ke Kalimantan Itu juga kalo lu liat udah banyak ya, mim-mimnya tuh beredar orang pada posting-postingin Ya kalo lu mau liat langsung, lu baca aja deh komenan-komenan tuh di TikTok Udah pada ngomong-ngomong Kalo di Facebook, lebih banyak lagi Malahan orang kagak sering komen-komenan doang Ada banyak post-post picture-picture-nya Itu kayak ada gambar dinosaurus, ada template-template tulisannya Atau sesuatu hal tuh yang berbawa purba-purba dikasih ini tulisan Akhirnya orang jadi penasaran nih, jadi pada bingung nih Emang konteksnya apaan, emang di Kalimantan tuh ada apaan nih orang pada ngomongin Dan gimana ceritanya ini mim bisa nongol Jadi ini mim itu nongol gara-gara anak-anak Facebook ya Gue lupa sekitar 2022 atau 2023 tuh ya, gue pernah liat itu Jadi asalnya kayak dari perdebatan dan debatnya ini kalo gue bilang absurd gitu loh Debat ini juga cuma sekedar ya telur ular sanca gitu Mereka ribut, debat, sampai akhirnya tuh salah satu ngomong Sini main ke Kalimantan Tengah Nah udah dah tuh, nongol tuh Orang pada ngomongan-ngomongan sini main ke Kalimantan 2024, orang masih pada ngetik-ngetik di komenan Dan akhirnya yang bikin rame tuh gara-gara ada yang pose picture tuh gambar dinosaurus Dikasih ini tulisan sini main ke Kalimantan Akhirnya rame, orang pada nge-pose-posein ulang lah Ada yang upload-upload juga tuh ke Twitter ikut-ikutan Nah terakhir, masuk ke TikTok Komenan-komenannya ditiru sama anak-anak TikTok Ya sebenarnya sih ini udah hal-hal tuh ya kagak asing ya kalo gue bilang ya Lu pasti udah sering denger juga lah orang pada ngomong gini Sini main ke Jatim Atau ayo ngopi ke Jatim Ada juga sini main ke Sumatera Yang paling sering gue liat tuh yang orang pada nulis-nulisin Medan Kerasbung Atau Surabaya Kerasberai Sampai gue liat ya ada orang tuh yang kadang suka kesel kali ya Baca-bacain komenan-komenan begini Ada yang ngejawabin Keras-keras begonya Gue kadang ngebaca tuh sampe ketawa-ketawa yang begini-begini Ya pada dasarnya sih kalo gue bilang Ini nih orang-orang yang overprot karena suatu hal gitu Jadi ngebang-ngebangin kotak-kotaknya Atau daerah-daerahnya Cuman dia sekedar postingan komenan-komenan aja Yang mau orang debat-debatan tuh di komenan-komenan Gak ada yang berkepanjangan kayak Kalimantan Sampai dibikin meme-nya juga Lagian ya masalahnya ya Kadang tuh yang orang debatin itu tuh Itu sebenernya hal-hal yang gak perlu kayak di-overprotin gitu Dibangga-bangga itu hal-halnya kadang gak jelas Lagian debat-debatnya gue suka liat ya Itu isinya debat-debat kusir Pepesan kosong Kayaknya hal-hal yang gak perlu diperdebatin gitu Akhirnya jadi ngebangga-banggain suatu daerah Terus kalo dari segi konteks Konteks ini meme apaan Ya sebenernya sih konteks ini meme overprot Cuma bukan berarti overprot ini orang-orang yang pada postingin picture-picture ini pada bangga Ya itu pada kebanggain misalnya suatu daerah Kagak Ini justru nih orang yang pada postingin picture ini pengen ngeledek gitu Ngindir-ngindir orang yang overprot ke suatu daerah gitu loh Ya kalo kenapa Kalimantan ya jadi meme gitu Sampai orang pada banyaknya posting-postingin Who knows kayak yang gue bilang tadi Ya gue sih sebenernya ada analisa ya Itu orang pada ngejogs-jogsin Nge-meme-meme ini tuh karena suatu hal Ya cuman yaudahlah gue kalo gak usah ngobong Ya kalo kita ngomong bukan Kalimantan doang sih Yang sampe jadi jokes-jokes meme Sebenernya ada daerah yang lain Cuma beda konteks Ya kita ambil contoh misalnya Bekasi gitu Orang pada biar di luar planet Kenapa ya? Gara-gara orangnya absurd-absurd Sampai tuh disama-samain juga Atau Ohio Ada lagi Depok Itu kan dibilangnya tuh Disama-samainnya sama Florida Gara-gara nape Newsnya aneh-aneh Ada babi ngepet lah Ada kolor ijo Ada maling kaget pake baju Ada ufo Makanya dibikinin jokes-jokes meme Nah sekarang Kalimantan juga kebagian dah Dibilang kepurba-purbaan Ya tapi sekali lagi gue disini cuma ngejelasin Jangan sampe dibilang ketek Eh si abang itu tuh bilang Kalimantan purba Jangan anjik Kita gue digebukin sama orang-orang anjik Benjol gue Ini kan gue cuma ngejelasin aja Gue bener-bener Gue sering ngeliat ya Ada orang pada ngomong Eh si ini bilang ini Sini Mampus gue lama-lama Beneran gue digebukin orang-orang Oke sekian gitu aja Bahasan dari gue Thanks for watching Jangan lupa like Mas subscribe Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax